Dan seketika Yunus selesai bicara Karus mendapatkan lagi kemampuannya untuk berbicara Lalu semua orang menjadi terhiran dan menjadi percaya serta menerima baptisan Di dalam nama Sang Bapak, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus Sesudah itu kami pergi ke rumah Rodon untuk tinggal sementara waktu di situ Hari berikutnya Karus mencari kami dan menemui kami Lalu bersujud di kaki Yohanes dan berkata Rabi, engkau tahu dari kitab suci bahwa dahulu para leluhur kita telah membuat sedih Dan telah membangkitkan murka Allah Dan meninggalkan dia yang adalah kehidupan mereka Yang menjadi kebanggaan dan pengharapan bangsa Dan karena aku telah berdosa terhadap Allah dan terhadap dirimu Yang telah diutusnya Maka aku meminta pengampunanmu Dan memohon dengan sangat kepadamu agar aku diberi metrai Kristus Maka John selanjutnya mengkatekisasi Karus dan membaptisnya Dalam nama Sang Bapak, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus C. Onop, si Tukang Sihir Tukang Sihir Jadi C. Onop, si Tukang Sihir Di Pulau Patmos ada seorang tukang sihir Bernama Seonops yang tinggal di tengah hutan Belantara dan bertahun-tahun berhubungan dengan roh-roh najis Berdasarkan pada ramalan yang diucapkan Penduduk pulau menganggapnya sebagai orang suci Para pendeta kuil Apollo yang sudah sangat marah sekali kepada Yohanes Karena telah mengajurkan kuil Apollo dan telah menjadikan semua orang menjadi penggut Kristus Lalu mengaku, mengadu pada C. Onop Tentang Rasul Kristus itu Mereka meminta agar dia melakukan belas dendam Atas penggunaan yang telah Yohanes lakukan kepada dewa-dewa mereka Mereka menambahkan lagi bahwa nama C. Onop pun Telah dilupakan oleh penduduk Mereka juga mengatakan kalau Miron dan Apollonides telah membebaskan Yohanes dari penjara Setelah mereka meminta gubernur Akwila Akan tetapi C. Onop sendiri tidak ingin pergi ke kota Karena dia telah hidup bertahun-tahun tanpa meninggalkan tempat itu Tetapi penduduklah yang lebih sering datang kepadanya dengan berbagai permohonan mereka Kemudian dia berjanji untuk mengirim roh jahat ke rumah Miron Untuk menangkap jiwa Yohanes Dan menyerahkan ke penghakiman abadi Pada paginya dia mengirim kepada Yohanes satu pangeran roh-roh jahat Memerintahkannya agar membawa jiwa Yohanes kepadanya Setibanya di rumah Miron, roh jahat itu berdiri di tempat Yohanes berada Tetapi Yohanes mengetahui kehadiran roh itu lalu berkata kepadanya Dalam nama Kristus aku memerintahkanmu jangan meninggal ke tempat ini Sampai kamu mengatakan kepadaku untuk maksud apa engkau datang kepadaku Terikat oleh perkataan Yohanes setan itu tersebut lalu menjawab Katanya Para pendeta APRO datang ke Xionops kemudian meminta dia untuk datang ke kota agar membunuhmu Tetapi dia tidak ingin pergi katanya Aku telah tinggal di tempat ini bertahun-tahun lamanya dan tidak pergi kemanapun juga Mengapa sekarang aku harus menyusahkan diriku sendiri untuk suatu yang remeh Untuk seorang manusia tak berharga Pergilah besok pagi-pagi aku akan mengirim rohku Lalu dia akan mengambil jiwa Yohanes dan membawanya kepadaku Dan aku akan menyerahkannya ke pengadilan abadi Yohanes berkata kepada roh itu Apakah dia pernah mengirimmu di waktu yang lain untuk menangkap jiwa manusia dan membawanya kepadanya Roh menjawab Ya dia pernah mengirimku dan aku membunuh seseorang Tapi tidak pernah aku membawa kepadanya sesuatu jiwa Yohanes bertanya Untuk alasan apa kamu membantu Xionops Setan menjawab Semua kuasa setan ada di dalamnya Dan dia memiliki perjanjian dengan pangeran-pangeran kami Lalu kami bersama-sama dengan dia Xionops patuh pada kami dan kami patuh padanya Kemudian Yohanes berkata Aku seorang Rasul Yesus Kristus memerintahkanmu Hai roh jahat jangan pernah lagi memasuki rumah manusia ataupun kembali kepada Xionops Tetapi pergilah dari pulau ini Sehingga roh jahat itu meninggalkan Roh jahat yang mendatangi Jones mengalami nasib yang sama dengan yang datang sebelumnya Namun roh yang bertugas melihatnya Kesialan yang dialami rekannya Segera kembali kepada Xionops dan menceritakan kepadanya Apa yang telah terjadi Xionops menjadi murka dan segera membawa roh-roh jahat yang sangat banyak menuju ke kota Seluruh kota bersukaria melihat Xionops Mereka mendatanginya dan membungkuk memberi hormat taksim Mendapatnya Yohanes ada di tengah-tengah orang banyak Xionops menjadi sangat marah dan berkata kepada kerumunan orang banyak itu Oh kalian para manusia buta Kalian yang telah menyimpang dari jalan yang benar Dengarkanlah aku Jika Yohanes adalah orang benar dan semua yang dikatakannya adalah benar Biarlah dia melawan aku dan membuat suatu keajaiban seperti yang akan aku lakukan Lalu kalian akan melihat siapa di antara kami yang lebih hebat Jika ternyata Yohanes lebih kuat daripada aku Maka aku akan percaya kepada perkataan dan perbuatannya Xionops berkata kepada seorang anak muda Hai anak muda apakah ayahmu masih hidup Dia menjawab katanya Ayahku sudah mati dan Xionops berkata bagaimana dia matinya Anak muda itu menjawab dia seorang pelaut Ketika kapalnya terbalik dia tenggelam mati di dalam laut Xionops berkata kepada Yohanes Sekarang percaya kah kalian padaku Yohanes adalah seorang pembohong yang telah menipumu Tangkaplah dia dan ikat dia kuat-kuat Sementara aku akan mendatangkan ayah si anak ini hidup-hidup Mereka menangkap Yohanes dan kemudian Xionops mengangkat kedua tangannya lalu memukul air laut Ketika bunyi tepukan air terdengar di laut Maka Xionops menghilang dan semua orang menjadi ketakutan Mereka berteriak Sungguh besar engkau Xionops Kemudian tiba-tiba Xionops muncul di dalam laut Dengan membawa ayah si anak tadi Semua orang menjadi sangat terkejut Lalu Xionops berkata Inikah ayahmu? Ya Tuhan Si anak muda menjawab Kemudian orang-orang bersujud di kaki Xionops Dan mereka ingin segera membunuh Yohanes Tetapi Xionops melarang mereka katanya Nanti setelah kalian melihat yang lebih hebat dari ini Baru kalian boleh membunuhnya Kemudian Xionops memanggil orang lain lagi katanya Apa kamu tidak punya anak lelaki? Dan dia menjawab Ya Tuhan, aku punya tetapi seorang telah membunuhnya Karena iri hati Xionops berteriak keras-keras Memanggil nama keduanya Baik si pembunuh maupun yang dibunuh Lalu tiba-tiba keduanya berdiri di hadapannya Xionops selalu berkata kepada Yohanes Apakah engkau tidak terkesima Yohanes? Sang suci Yohanes menjawab Tidak, aku tidak heran dengan hal itu Xionops berkata Kamu akan melihat yang lebih hebat lagi Lalu kamu akan terheran-heran Dan kamu belum mati Sampai aku membuatmu ketakutan dengan Pertanda-pertanda yang akan kubuat Yohanes menjawab katanya Pertanda-pertanda yang kamu buat Akan segera menjadi tidak berarti Mendengar kata-kata seperti itu Maka orang-orang menyerang Yohanes Dan memukulinya Sampai mereka mengira Yohanes sudah mati Kemudian Xionops berkata kepada mereka Tinggallah dia begitu saja Jangan dikubur Biarkan burung-burung merobek-robek dia Sampai hancur berkeping-keping Orang-orang kemudian meninggalkan tempat itu Dan mereka bersuka cita bersama Xionops Pada jam 2 Ketika suasana sepi sunyi mencekam Menguasai kota Aku datang mendekati Yohanes Dan mendengar dia berkata Prokorus anakku Sambil menangis aku menjawab Ada apa Tuhan Dia berkata kepadaku Segeralah ke rumah Miron Dimana semua saudara kita berkumpul Dan sampaikan kalau aku masih hidup Dan tidak menderita apapun juga Dan aku akan datang ke situ lagi Kemudian pergi ke rumah Miron Dan kudapati semua saudara berkumpul Dan menangisi Yohanes Semua heran melihatku Lalu aku berkata kepada mereka Saudara-saudara Janganlah berduka hati Tetapi bergembiralah di dalam Tuhan Karena guru kita masih hidup Dia telah mengirim aku kepadamu Agar kalian merasa damai Ketika mereka mendengar dariku Bahwa Yohanes masih hidup Mereka tidak Perlu penjelasan yang lebih banyak dariku Lalu semua orang bangkit Dan cepat-cepat pergi Mencari Yohanes yang mereka temukan Sedang berdiri berdoa Sesudah Yohanes selesai berdoa Mereka semua menyerukan Amin Lalu kami saling berpelukan Satu dengan lainnya Sementara mereka sedang menangis Gembira dan memuliakan Allah Yohanes berkata kepada mereka Saudara-saudaraku Lihatlah bahwa tidak ada Satupun diantaramu yang ditipu Oleh bertanda yang dibuat Zeonops Karena semua yang dibuatnya itu Hanyalah hantu-hantu saja Akan tetapi jauh-jauhlah darinya Dan tetap dalam tenang Di rumah Miron Dan kalian akan melihat Kasih karunia Allah Dengan kata-kata itu Dan banyak nasihat lainnya Dia membesarkan hati Para saudara itu Lalu dia membebarkan mereka Dalam damai Kemenangan Sang Suci Atas Zeonops Zeonops Belum begitu lama Ketika para penyembah berhala Mendengar Bahwa Yohanes sedang mengajar Di lokasi Dimana mereka biasa Melampaui batu Melampaui batu Para penjahat Zeonops Memanggil Satu roh jahat Yang sebelumnya Telah membantu Dia membuat Keajaiban Dari orang mati Lalu Zeonops Datang ke tempat itu Dia berkata Kepada Yohanes Aku Masih akan Melampiaskan Kepadamu Aib Dan akan Mempermalukanku Dengan lebih buruk lagi Oleh karena itu Aku tetap Membiarkan Kamu hidup Sekarang Datanglah Kamu Ke pantai Yang berpasir Disana Kamu akan Melihat Kemuliaanku Dan kamu Akanku Permalukan Dia kemudian Menoleh kepada Gerumahan orang banyak Yang mengikutinya Dan berkata Pegang orang ini Sementara Aku akan Membuat Pertanda Yang lebih besar Lagi Dari sebelumnya Selanjutnya Aku akan Mengirimnya Ke penghukuman Abadi Ketika mereka Sampai Ke pantai Banyak lelaki Dan perempuan Memberi wangi-wangian Tempat itu Dengan dupa Kemenyan Dan mereka Berdoa Saat mereka Melihat Coyenops Mereka Segera Bersujud Dan memberi Hormat Dengan Taksim Tiga roh jahat Yang menyertai Dia Yang dianggap oleh Orang banyak Sebagai orang-orang Yang telah Dibangkitkan Dari kematian Oleh Coyenops Kemudian Coyenops Berkata Kepada Mereka Yang Memegangi Yohanes Jangan Lepaskan Dia Dan Jangan Sampai Dia pergi Sampai Aku Kembali Dalam Kemuliaan Lalu Dia Menepukkan Tangannya Dengan Kuasa Besar Lalu Coyenops Masuk Kedalam Laut Dan Hilang Dari Pandangan Sungguh Besar Engkau Hai Coyenops Teriak Orang Banyak Dan Tidak Ada Yang Lebih Besar Darimu Lalu Yohanes Membuat Tanda Salib Dengan Tangannya Dan Memerintahkan Roh Rojat Yang Berdiri Situ Masih Dalam Wujud Manusia Untuk Tidak Pergi Yohanes Kemudian Berdoa Oh Allah Bapak Dari Tuhan Kami Yus Kristus Yang Dengan Rupa Salib Telah Memampukan Hambam Musa Untuk Mengalahkan Bangsa Amalek Sekarang Bawalah Turun Berkepalung Terdalam Di Laut Si Pendusta Coyenops Sehingga Dia Tidak Dapat Melihat Matahari Lagi Ataupun Diperhitungkan Diantara Manusia Yang Hidup Lalu Terjadilah Gemuruh Suara Guntur Yang Dasyat Dan Tiba Tiba Laut Menjadi Bergelura Dan Gelombang Berputar Putar Dan Coyenops Tidak Muncul Lagi Dari Dalam Laut Tetap Di Dalamnya Tetap Tetap Di Dalamnya Seperti Firaun Yang Menyedihkan Di Jaman Kuno Dulu Kepada Roroh Jahat Yang Dianggap Orang Banyak Sebagai Orang Yang Bangkit Dari Mati Yonis Berkata Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Telah Disalipkan Dan Telah Bangkit Lagi Pada Hari Yang Ketiga Tinggalkan Pulau Ini Sekarang Juga Dan Mereka Seketika Menghilang Tetapi Mereka Yang Mengira Orang Orang Itu Benar Benar Telah Kembali Dari Kematian Yaitu Ayah Yang Tenggelam Dan Anak Yang Terbunuh Menjadi Jengkel Kepada Yonis Satu Diantaranya Berkata Hai Tukan Sihir Kembalikan Anakku Kepadaku Yang Lainya Berkata Hai Orang Buangan Penipu Berikanlah Ayahku Kepadaku Kemudian Semua Orang Berkata Jikalau Kamu Orang Baik Baik Kamu Akan Kumpulkan Lagi Bersama Sama Mereka Yang Telah Terserak Dan Hilang Namun Karena Kamu Suka Melawan Kamu Telah Membuang Mereka Lagi Yang Sebelumnya Telah Dikembalikan Oleh Dermawan Kami Ceyonox Oleh 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 Itu Sekarang Kembalikan Lagi Orang Orang Yang Telah Lanyap Tadi Atau Kamu Akan Mati Saat Ini Juga Sebagian Orang Orang Yang Murka Itu Bergerak Untuk Membunuh Yohanes Tapi Yang Lain Menghalanginya Katanya Janganlah Kita Membunuhnya Sekarang Ini Sampai Sang Agung Ceyonox Datang Kembali Nanti Dia Akan Memberitahu Kita Apa Yang Harus Kita Perbuat Kemudian Kebangkitan Tiga Orang Anak-anak Orang Orang Duduk Di Pasir Mereka Sudah Tiga Hari Tiga Malam Menunggu Ceyonox Ceyonox Dari Waktu Kewaktu Mereka Selalu Berteriak Keras Keras Oh Yang Paling Kami Hormati Ceyonox Bantulah Kami Dan Karena Mereka Kelaparan Kehausan Dan Terbakar Panas Matahari Banyak Banyak Dari Mereka Yang Pingsan Dan Terbaring Tidak Sadarkan Diri Tiga Orang Anak Mereka Mati Yohanes Memperhatikan Aku 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 Menderita Semuanya Ini Segeralah Engkau Buka Hati Orang Ini Agar Jangan Ada Yang Binasa Lalu Dia Menengok Kepada Kerumunan Orang Banyak Itu Dan Berkata Hai Orang Orang Dan Saudara Saudara Dengarkanlah Aku Hari Ini Adalah Hari Keempat Kalian Tidak Makan Karena Menunggu Coy Nobs Yang Tidak Mungkin Kembali Lagi Selama Lamanya Oleh Karena Itu Aku Minta Kepadamu Tinggalkan Tempat Ini Dan Biarlah Masing-masing Pulang Kerumahnya Sendiri Untuk Makan Roti Kemudian Orang-orang Yang Anaknya Telah Mati Karena Kelaparan Memohon Pertolongan Yohanes Dia Kemudian Berdoa Oh Tuhan Yesus Kristus Yang Oleh Mu Mereka Yang Telah Tertidur Berabad Abad Lampau Akan Dibangkitkan Lagi Pada Hari Akhir Yang Menakutkan Yaitu Saat Sangka Kala Dibunyikan Maka Kaburkanlah Permintaan Hambamu Kembalikanlah Jiwa Ketiga Anak Ini Agar Aku Memuliakan Namamu Yang Maha Kudus Itu Dan Demi Keselamat Orang Jiwa Jiwa Orang Ini Dan Segera Setelah Dia Menyelesaikan Doanya Anak-anak Yang Mati Itu Hidup Kembali Kejadian Itu Dilihat Oleh Semua Orang Yang Berdiri Didekat Yohanes Mereka Segera Sujud Di Kaki Yohanes Dan Mengaku Sungguhlah Kami Ada Dalam Penipuan Yang Sangat Besar Dan Ternyata Benar-benar Engkau Adalah Guru Sejati Ketika Sang Rasul Kristus Melihat Bahwa Semangat Mereka Telah Kembali Pulih Dan Mereka Telah Sampai Pada Pemahaman Pikiran Yang Benar Maka Dia Berkata Kepada Mereka Yang Masih Berada Disitu Pergilah Dalam Damai Kerumah Untuk Makan Dan Mengembalikan Kekuatan Dan Aku Akan Kerumah Hamba Allah Miron Besok Aku Akan Kembali Lagi Dan Berbicara Kepadamu Seperti Saat Ini Lalu Dia Mengucapkan Doa Dan Mereka Pergi Dalam Damai Ketika Yohanes Dan Aku Memasuki Rumah Miron Terasalah Suatu Kesuka Citaan Yang Besar Dan Kegembiraan Lalu Dengan Kata-kata Yang Dialami Oleh Sang Roh Kudus Yohanes Mengibur Semua Saudara Disitu Kemudian Hidangan Disiapkan Dan Kami Makan Bersama-sama Serta Memuliakan Nama Tuhan Suka Cita Memenuhi Jiwa Kami Pada Hari Berikutnya Kegemparan Besar Terjadi Di Kota Para Penduduk Datang Ke Rumah Miron Dan Semua Berteriak Keras-keras Miron Yang Terpuji Miron Berikan Pada Kami Guru Kami Agar Kami Semua Mendapat Kebaikan Kebaikan Dan Diterangi Olehnya Namun Miron Menyangka Mereka Mencari Yohanes Agar Bersedia Keluar Rumah Sehingga Mereka Dapat Melakukan Kejahatan Pada Yohanes Atau Bahkan Membunuhnya Yohanes Mengetahui Ketakutan Miron Lalu Berkata Mengapa Hatimu Gelisah Aku Percaya Kepada Kristus Kalau Orang-orang Ini Tidak Bermaksud Jahat Ketika Orang-orang Itu Melihat Yohanes Mereka Sangat Bergembira Dan Berteriak Keras-keras Katanya Engkau Adalah Penolong Jiwa-jiwa Kami Engkau Adalah Orang Yang Akan Memberi Penerangan Kepada Kami Tentang Terang Abadi Sang Suci Yohanes Kemudian Menjawab Mereka Sesungguhnya Aku Adalah Orang Yang Bisa Mati Sama Sepertimu Juga Sebaliknya Percayalah Kepada Dia Yang Mengirimku Yesus Kristus Anak Allah Yang Adalah Penolong Sejati Dan Yang Menerangi Jiwa-jiwa Manusia Dia Berbelas Kasian Kepada Umat Manusia Yang Telah Jatuh Kedalam Kebodohan Dan Penipuan Oleh Iblis Dan Dia Berkenan Dalam Kebaikan Yang Agung Untuk Berinkarnasi Lalu Lahir Dari Perawan Suci Dan Tanpa Berubah Telah Menjadi Seorang Manusia Meskipun Masih Allah Tetapi Dia Telah Menjadi Sama Seperti Kita Dalam Segala Hal Kecuali Dusa Dia Disalipkan Atas Gendaknya Sendiri Dan Oleh Kematiannya Dia Menghapuskan Kematian Merampas Neraka Dan Membebaskan Orang-orang Dari Dalamnya Dia Bangkit Pada Hari Ketiga Dan Mengirim Kami Para Murid-muridnya Dan Utusan Keseluruh Dunia Untuk Memberitahukan Kerajaannya Oleh Sang Roh Kudus Dia Memperlengkapi Kami Dengan Kewenangan Yang Berlimpah Untuk Melawan Roh-roh Najis Dan Kuasa Untuk Melakukan Mujizat Mujizat Dan Menyembuhkan Bermacam-macam Penyakit Dan Oleh karena itu Semua Bangsa Kembali Kepada Allah Yang Sejati Pencipta Segala Suatu Anak-anakku Janganlah Menutup Telinga Hati Kalian Tapi Tinggalkanlah Tipuan Iblis Dan Datanglah Kepada Terang Kebenaran Sejati Dengan Kata-kata Itu Dan Banyak Hal Yang Lainnya Yohanes Menasehati Dan Menghibur Mereka Sehingga Banyak Orang Menjadi Percaya Dan Dibaptis Di Rumah Miron Sampai Disitu Nanti Kita Akan Lanjutkan Ke Pilo Si Orang Yahudi Yang Terkenal Itu Dalam Sejarah Pilo Ini Adalah Seorang Filsuf Dan Seorang Sejarawan Juga Pilo Seorang Yahudi Demikian Nanti Kita Lanjutkan Di Seri Berikutnya Terima